Hai hari ini hari Jumat tanggal 17 bulan 6 ini kondisi cabai kita teman-teman kurang lebih untuk di tempat lain mirip-mirip ya hari Minggu nanti kita akan lakukan pemupukan untuk perkembangan belum ada perubahan yang begitu berarti karena memang baru pindah tanam ya ini mungkin belum ada seminggu ya jaraknya baik ya nanti hari Minggu kita tengok untuk pengerjaan pemupukan dan penyemprotan insektisida sekaligus evaluasi barangkali ada yang mati karena saya lihat ada yang mulai layu hari ini hari Minggu tanggal 19 bulan 6 tahun 2022 kalau anda lihat di sini sudah ada calon-calon bakal bunga ya kawan ya ini padahal baru pindah tanam Hai sebelahnya ini ada yang mau mati kawan kita tunggu saja kalau ini memang tidak tertolong akan saya ganti pohonnya kalau yang lainnya kurang lebih mirip-mirip ya kawan ya kalau kita lihat sebelahnya ini seperti ini kondisinya ya kalau jenis hibrida lebih cepat ya kawan ya pertumbuhannya tadi malam hujan ya kawan jadi saya tidak siram lagi di tempat ini kalau saya cek media tanamnya ini basah apalagi yang ditanah langsung seperti yang di sana itu oh justru cenderung jauh lebih basah ya malah saya lihat itu ada beberapa pohon yang lebih gampang layu kawan ya jadi musuhnya tanaman cabe itu sebenarnya air itu sendiri ya kalau airnya terlalu banyak tanaman cabe itu bisa lebih gampang untuk layu karena akarnya itu membutuhkan oksigen yang lebih banyak ya dari tanaman lain maka tak jarang itu bisa terjadi busuk akar dan layu ya layu ter eh dan layu karena serangan jamur fusarium hari ini kita pemupukan kawan untuk pertama kali pupuknya kita pakai NPK dicampur dengan setai kalau ada kalau tidak ada ya tidak usah Oke kita siapkan dulu kita siapkan pupuknya jumlah tanaman sekitar 45 ya jadi saya bulatkan saja jadi 50 ini NPK berarti sekitar 100 gram sengaja ditimbang sengaja ditimbang agar irit dalam penggunaan pupuk ya dan satu lagi pupuk ZA kawan kita gunakan sekitar 50 gram saja pas ya 52 oke tinggal kita campur air dan kita kocorkan Oh ya jumlah airnya disini sekitar 50 gelas ya kawan tadi saya menakar menggunakan 6 gelas ini tinggal kita encerkan jadi satu disini baik saatnya kita pengocoran pertanaman cukup satu gelas ya kawannya sesuai takarannya tadi seperti ini saja baik saya lanjutkan pada tanaman yang lain setelah ini kita lanjut untuk penyemprotan insektisida baik kawan saatnya penyemprotan pesticida disini saya akan coba ya penyemprotan insektisida untuk menghalau hama biasanya saya gunakan abamektin ya kawannya tapi disini ditulis bisa menghalau hama trips bahkan untuk pupuk daun pun sorry untuk kutuk kebul pun bisa ya oke ini saya coba saya coba aplikasikan kalau ini bagus kita cukup satu pesticida ya untuk menghalau serangga paling tambahannya fungisida untuk jamurnya ini kemudian saya isi air satu liter kawan karena tanamannya tidak banyak ini saya ambil sekitar setengah CC tinggal saya isi baik tinggal kita semprotkan ya oke saatnya penyemprotan baik kawan kita ketemu lagi nanti di hari Rabu dengan jadwal penyemprotan pupuk daun serta fungisida hari ini hari Rabu tanggal 22 bulan 6 tahun 2022 kita mau lanjut lagi untuk perawatan pada tanaman cabai besar disini kalau saya lihat perbandingan kawan antara yang di mulsa dengan di tanah langsung itu lebih bagus yang di mulsa ya kalau saya lihat secara pertumbuhan fisiknya padahal media tanamnya juga sama ya mungkin alasannya karena disana kalau kena hujan langsung berhampuran ya akarnya itu mungkin luka senyata kan tanahnya itu terangkat gitu ya kawan ya kalau saya lihat sih sudah beberapa kali saya tutup lagi entah mungkin waktu nanam kurang dalam atau bagaimana tapi secara pertumbuhan lebih besar yang di sini ya walaupun disitu kalau kita lihat ada yang mulai layu kawan itu sepertinya tanda-tanda mau mati di sini beberapa hari terakhir hujan kawan ya jadi ini terlalu basah masih tapi ini tidak masalah ya karena yang lainnya juga kondisinya bagus kawan seperti ini contohnya ya ini ya hari ini kita masih perawatan untuk penyemprotan fungisida dan juga pupuk daun fungisida kita masih gunakan satu merek saja kita pakai ditan dan pupuk daun kita masih gunakan gandasil gandasil D atau gandasil yang warna hijau mungkin ini yang terakhir kita pakai gandasil D di minggu depan kita sudah masuk menggunakan gandasil B dikarenakan kondisi tanamannya ini sudah ada tanda-tanda calon bakal bunga ya kawan kita review yang ada di tanah langsung ya bagaimana kondisinya ini dia kawan yang ditanah langsung kalau kita lihat secara langsung memang hampir tidak ada beda tapi kalau dari segi ukuran fisik tanaman jauh lebih tinggi sedikit yang ada di plastik mulsa ya tapi nanti kita pantau terus pertumbuhannya bagaimana apakah hasil akhirnya sama saja atau masih bagus yang menggunakan mulsa baik kawan kita persiapkan dulu yang mau kita semprotkan di hari ini baik kita siapkan yang mau kita semprotkan untuk fungisida kita pakai ditan ya dan pupuk daun kita gunakan gandasil D Oke kita siapkan air yang saya pakai ini sekitar satu liter nanti kita isi ditan ini cukup setengah sendok teh saja kawan seperti ini ini setengah sendok teh dan pupuk daunnya gandasil D ini ya dengan takaran yang kurang lebih mirip-mirip ya baik tinggal kita campur air kemudian kita semprotkan dan ini terlihat cuacanya sudah mulai mendung lagi semoga tidak terjadi hujan ya Hai baik saatnya penyemprotan kawan oke kita sambung lagi nanti video ini di minggu depan dengan perawatan yang mirip-mirip saja seperti hari ini untuk hasilnya saya sendiri juga belum tahu apakah optimal atau tidak hanya memanfaatkan bekas tanaman cabe yang sebelumnya tanpa ditambah pupuk dasar lagi mungkin sampai disini dulu kita sambung minggu depan terima kasih banyak atas waktu anda menonton video ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Mm-zepes begini ya Hai 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 Hai